Intro Tiga prinsip utama sebagai pemimpin pujian Yang pertama, sejauh mana anda mengenal hadirat Tuhan itu menentukan sejauh mana anda bisa membawa orang-orang untuk berjumpa atau mengalami hadirat Tuhan Worship leader berdiri dari dua kata yaitu worship dan leadership Nah sebelum kita bisa lead atau memimpin orang untuk mereka masuk dalam hadirat Tuhan Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri untuk bisa mengalami hadirat Tuhan terlebih dahulu Karena itu penyembahan itu tidak bisa diajarkan, harus dialami secara pribadi Apa yang kita bangun di tempat yang tidak terlihat itu akan menentukan seberapa kuasa yang akan terjadi di tempat yang terlihat Yang kedua, sebagai worship leader, kita ini adalah termostat dan bukan termometer Kalau termometer itu berubah mengikuti suhu ruangan Tapi kalau termostat itu mengubahkan suhu ruangan Kita dipanggil untuk mengubahkan keadaan Orang-orang yang sedang lepih, lemah, mereka sedang lesu, mereka sedang berkepan berat Ketika kita memimpin pujian yang ada di tengah-tengah orang ini Kita harus bisa mengubahkan keadaan mereka Tentunya hadirat Tuhan yang memampukan kita Tapi kitalah yang dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mengubahkan keadaan yang ada Membuat orang-orang yang tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan Orang-orang yang terbatas jadi tidak terbatas Karena apa? Karena penyembahan yang kita naikkan itu mengubahkan keadaan banyak orang Yang ketiga, suara Anda adalah senjata Anda Pastikan Anda punya teknik vokal yang baik dan istirahat yang cukup Karena dengan itu kita bisa menandalkan vokal yang terima Power dan pitch yang baik Serta penjiwaan di dalam berniangi dan berkata-kata Itu akan membangun atmosfer pujian penyembahan yang kuat dan berkata-kata